Jadi kalau orang yang murtad itu menandakan bahwa dia tidak pernah diselamatkan dan dia tidak pernah beriman Orang yang sungguh-sungguh percaya itu tidak mungkin mengujak roh kudus Mengujak roh kudus itu dosa tidak terampuni, itu tidak dinilai di awal, tetapi dinilainya itu di akhir Ada orang Kristen, dia Kristen, kemudian karena sesuatu hal dia pindah iman, dia menolak Kristus jadinya Tapi akhirnya dia sadar kembali bahwa saya itu harus mengikut Kristus dan dia betul-betul menyesali perbuatannya itu Dan kembali lagi menjadi pengikut Kristus dan sungguh-sungguh sampai mati Itu diselamatkan, tidak binasa, kenapa? Karena yang membuat dia kembali kepada Kristus dan mengakui mulutnya mengaku dosanya itu adalah kerja roh kudus Karena roh kudus itu menginsafkan dia, masih bekerja atas dia untuk kembali lagi kepada Kristus kebenaran itu Makanya orang Kristen itu jangan main-main dengan iman Apalagi dengan entengnya ngomong, udah semua itu sama saja, no, tidak ada yang sama Jadi buat kamu yang berpikir murtad atau meninggalkan Kristus hanya demi uang, demi cewek, demi cowok, demi jabatan, demi popularitas dan apapun Pikirkan dua kali, gak ada hidup itu tidak ada yang tahu Ketika seketika kamu mengatakan mendeklarasikan dengan mulutmu, menyangkal anak dengan demikian kamu menyangkal bapak Kamu tidak tahu satu menit ke depan kamu akan mati, maka kebinasaanmu itu untuk yang keka Jadi jangan pernah main-main dalam imanmu kepada Kristus Jadi hujak terhadap roh kudus itu tidak terampuni Itu karena apa? Kamu mendukakan roh kudus terus menerus Kamu menolak anugerah yang daripada ayat terus menerus Dan ciri orang yang menghujak roh kudus adalah Dia tidak akan pernah meminta pengampunan atas dosanya Itu sering saya analogikan dengan ayam dan bebek Ketika ayam itu dilempar ke air, kolam air Dia akan berusaha keluar dari air itu Meskipun dia masih dalam air Karena hatinya keinginan ayam itu dia tidak mau dalam air itu Meskipun dia di dalam situ, masih jatuh di dalam itu Nah orang yang seperti itu meskipun dia masih jatuh dalam dosa Tapi hatinya itu pengen keluar dari sana Itu adalah orang yang diselamatkan Tapi beda dengan bebek Bebek itu dilempar dalam air, dia tidak mau keluar Dia malah memilih beranam-beran Demikian juga dengan orang yang ketika jatuh dalam dosa Dia menikmati dosa itu Tidak peduli dia Udahlah tidak apa-apa gitu Itu bukan orang yang diselamatkan Orang yang seperti itu bukan orang yang diselamatkan Nah jadi sikap hati itu Itu yang berdentukan keselamatanmu Karena roh kudus itu tidak mungkin tidak menginsyafkan mu akan dosa Tapi ketika kamu menolak dia terus-menerus Untuk datang kepada keselamatan yang baka Itu yang hanya ada dalam Kristus saja Kisah Rasul 4 ayat 12 Kamu akan binasa Karena keselamatan hanya dalam Kristus Jadi jangan pernah kamu mencoba-coba untuk meninggalkan Kristus Kamu mengorbankan nasibmu di dalam kekekalan Demikian nikmatanmu selama 100 tahun di bumi Kalaupun kamu hidup 100 tahun Lagi kamu pakai keselis itu Yudah